Kasih di antara remaja jilid 15 Wanita pelindung Burona Nioleng Nima mendapat akal Ia menjura dan berkata lemah Aku berhadapan dengan Nona Tio Lihoa yang cantik dan gagah perkasa dan yang boleh dipercaya serta tidak pernah memburukan nama orang lain Tentu saja aku tidak berani membantah perintah Nona Hanya mengingat bahwa Kongcu mencari orang ini dan untuk mempertanggungjawabkan, Lihoa mengeluarkan sehelai surat Lihat ini, surat kuasa untuk menangkap bocah Suchia ini Dia telah membunuh utusan pemerintah dan harus ditangkap Apakah berani menentang surat perintah penangkapan Yoleng Nima melirik dan mendapat kenyataan bahwa memang betul Nona Tio ini datang membawa surat perintah menangkap Chia Hansin Ia menjura lagi dan berkata, aku tidak berani membantah Silahkan Nona tangkap bocah ini Hanya ku harap tidak lupa bahwa pelayan Bokongcu juga berjasa dalam bantuannya menemukan bocah yang dicari ini Hem, Lihoa melirik ke arah Hansin dan berkata, ayo, ikut aku Hansin pernah mengenal kepalsuan gadis Sityo ini yang dulu pun hendak menolong Nia keluar dari jurang Akan tetapi yang sesungguhnya hendak mencari surat wasiat Li Chu Seng Kemudian malah bersama para pengemis tua hendak menangkapnya Sekarang melihat gadis ini datang lagi, ia bersikap waspada Akan tetapi tadi dia mendengar percakapan dua orang gadis itu dan mengingat gadis ini agaknya tahu pula kemana Bieng dibawa pergi oleh Bokongcu Ia tidak hendak membantah, malah lalu menjura di depan Yoleng Nio dan berkata Nona Hyo Leng Nio, aku dan Siang Wang merasa berterima kasih sekali telah mendapatkan tempat menginap dan makan minum dengan gratis darimu Leng Nio hanya memandang dengan mat melotot ketika Hansin pergi mengikuti Li Hoa Sinar mata pemuda ini berseri, mulutnya tersenyum Ketika ia memandang kepada Li Hoa dan sikapnya seolah-olah menantang dengan kata-kata tak terucapkan Kau mau apa? Peta sudah hancur setelah pergi jauh meninggalkan kota Taigoan Tanpa berkata-kata, akhirnya gadis itu memecah kesunyian Hem, berbahaya sekali Untung aku segera datang membawa kau pergi Hansin hanya melirik, tanpa menjawab Eh, bocah! Kenapa diam saja? Kau seharusnya berterima kasih kepada ku telah melepaskan kau dari perempuan rendah itu kau dan dia apa bedanya? Selalu menyebut aku bocah Eh nona, kau kira kau ini sudah nenek-nenek dan lebih tua daripada ku jawab Hansin mendongkol Gadis itu tertawa, manis sekali kalau dia tertawa Sayangnya jarang tertawa dan mukanya selalu keras Hem, kau tidak tahu bahwa kau baru saja terlepas dari bahaya maut Kalau ada bok kienteng di sana, kiraku kau takkan mampu peringas-peringis, menyeringai, seperti sekarang ini Kau dan monyetmu tentu telah mampus Berbahaya sekali gadis itu benar-benar nampak gentar Akan tetapi Hansin tidak peduli Apa bedanya di tangan mereka atau di tanganmu? Entah mana yang lebih berbahaya Luka di pundakku karena paku berkarat yang dihadiahkan oleh kawanmu Pengemis tua itu masih terasa sampai sekarang Hansin sengaja meringis kesakitan dan merabap pundaknya Merahmu kali hoa Apakah masih terasa sakit? Aku membawa obat pemuna racun Dengan sikap sungguh-sungguh ia mendekati Hansin Dan pemuda ini merasa heran mengapa gadis ini bisa bersikap begini lembut dan ramah Tak usah, biarkan saja Aku tidak menyalahkan kau Karena bukan kau yang melukai pundakku Setelah berkata demikian Hansin lalu duduk mengasuh di bawah sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan Matahari mulai muncul dan enak sekali duduk di bawah pohon itu Nona Tio, sudahlah kau tinggalkan aku sendiri Aku tidak mau mengganggu kau lebih lama lagi Nihoa menghampiri pemuda ini Orang sucia, aku baik-baik membebaskan kau dari tangan kuntilanak itu Dan betul-betul hendak membantumu mencari kembali adikmu Kau malah mengusirku Benar tak kenal budi Hansin tersenyum pahit Mau mencarikan adikku ataukah mau mencari rahasia surat Wasiat wajah Nona ini menjadi merah lagi Soal itu, kita bicarakan belakangan saja Kalau aku sudah berhasil mendapatkan kembali adikmu yang dibawa pergi Bok Kianteng Terima kasih, aku bisa cari sendiri Kata Hansin dingin Nihoa melompat Eh, sombong Kemana mau mencarinya kemana lagi? Tentu ke rumah orang si bok itu, di kota raja, bukan? Putera raja muda Bok Hong yang berjuluh Pak Kiantok Tidak betulkah dugaanku Hansin tersenyum bangga? Gadis itu tertawa geli Ah, tolurnya Kalau diajak ke kota raja, selain adikmu tidak sudi Juga tentu aku sudah mengetahuinya siang-siang karena aku pun tinggal di kota raja Di kota raja kau takkan dapat mencari adikmu, malah bayangannya pun tidak ada Hansin terdiam, bingung Kemudian ia terpaksa bertanya juga, biarpun dengan lidah berat Apa kau tahu kemana adikku dibawah oleh orang itu? Tentu saja aku tahu Kalau tidak mana aku berani bilang hendak mencarikan adikmu kini giliran Nihoa yang jual mahal Kemana? Di mana bibir yang merah tipis itu tersenyum mengejek Tapi malah manis Kalau aku beritahu, mau kau berjanji-berjanji apa Berjanji bahwa kau akan ikut dengan aku tanpa banyak cerewet Ikut dan menurut kehendakku Tidak meninggalkan aku dan kita berdua mencari adikmu Hansin tertegun Dan pemuda yang jujur ini tak dapat menahan lagi menyatakan keheranan hatinya melalui mulut Nona Tioli Hoa, begitu sukakah kau melakukan perjalanan bersama aku? Kenapa begitu wajah Nona itu menjadi merah sekali dan tiba-tiba sinar matanya berapi-api Ia melompat maju dan tangannya sudah siap hendak menampar pipi pemuda itu Akan tetapi melihat pemuda itu memandannya dengan wajah jujur dan matu yang mengeluarkan cahaya menakjubkan Ia menahan tangannya, diturunkannya kembali dan katanya terengah-engah Kau, kau bocah si cia benar-benar kurang ajar Kau kira aku orang apa maka tergilah-gilah hendak berdekatan dengan engkau Hush, bukan begitu maksudku, Nona Aku, hem, sekarang aku malah tahu mengapa kau ingin aku selalu berada di dekatmu Hem, benar sekarang ingatlah aku, metu yang indah itu mengerling tajam, penuh ancaman Apa maksudmu? Kau tahu apa tentu saja aku tahu Kau tidak ingin berpisah dari aku karena, karena surat wasiat itu Haha, semua orang menghendaki surat wasiat, dan semua orang hendak menangkap aku, tentu karena surat itu Dan kau sendiri, hahaha, kau takut kalau-kalau surat itu terjatuh ke tangan orang lain Tepat sekali kata-kata ini dan Li Hoa menundukkan mukanya Memang sebagian benar, tapi hanya sebagian saja, katanya perlahan Yang sebagian lagi, apakah Hansin mendesak? Muka Li Hoa maki merah Sudahlah Mau tidak kau berjanji? Kalau kau mau, aku segera memberitahukan di mana adanya adikmu dan kita bersama pergi mencarinya Ya, ya, aku mau Siapa tidak suka melakukan perjalanan bersama seorang Nona yang, yang, yang apa? Jangan main-main kau tadinya Hansin hendak menggoda dengan mengatakan yang galak akan tetapi takut benar-benar ditampar Ia lalu menyambung Yang cantik dan gagah Kau gagah, apa yang ku takuti kalau berjalan di sampingmu? Orang jahat tidak berani mengganggu aku dan siau wong Dan kau cantik Jelita, aku memang paling suka melihat apa-apa yang indah Suka membaca syair-syair yang bagus Melihat tamasya alam yang indah permai Melihat dan mencium kembang yang cantik dan wangi Metu keranjang Jangan main gila kau Kutampar nanti mulutmu Lo, aku bilang kembang yang cantik dan wangi Masa aku berani Berani, anu, kau cukup Mari kita berangkat Li Hoa yang tadinya juga duduk di atas akar pohon Sekarang berdiri Eh, nanti dulu Aku sudah mau berjanji Tapi kau belum katakan di mana adikku Tentu saja di Luliang San Ayo, kita menyusul ke sana Di Luliang San bodoh Banyak mendongeng di sini sedangkan adikmu terancam bahaya Lekas berangkat Nanti di jalan ku ceritakan Mendengar ucapan ini Hansin segera berdiri dan memegang tangan Xiaowong Xiaowong, ayo, kita susul nonamu Sambil berjalan Li Hoa berkata Bokong cu orangnya licik sekali Setelah menawan adikmu Tentu dia bisa memaksa adikmu itu mengaku arah tujuan perjalananmu Dan tahu bahwa kalian hendak ke Luliang San Karena usaha selirnya yang goblok Yo Leng Nima itu Bukan selir Dia bilang pelayannya Hansin memotong Apa bedanya? Selirnya yang goblok itu berhasil mengambilmu di Cirling San Maka Bokong cu tentu pikir lebih baik menanti di Luliang San Sedangkan ia menyuruh Leng Nima pergi mencarimu Tentu saja tanpa petunjukmu dia takkan berhasil menemukan tempat rahasia Dan selama dia belum mendapatkan tempat itu Keselamatan adikmu terjamin Hansin mengangguk-angguk Betul, betul sekali Semua orang menghendaki harta warisan orang lain Semua orang ingin kaya Benar-benar tolol seperti kerbau Memperebutkan harta benda mempertaruhkan nyawa Akah, setelah berkata demikian Untuk menghibur hati dan untuk mencela orang-orang yang hanya memikirkan duit belaka Pemuda ini lalu bernyanyi Mengambil sajak dalam tok tik hing Warna-warna indah dapat membutakan mata Hati, suara-suara merdu dapat menulikan telinga Hati, rasa-rasa nikmat dapat merusak perasaan Hati, memburu, nafsu dapat membuat orang menjadi buas Barang yang sukar diperoleh Harta benda dapat membuat orang menjadi curang Karena itu, seorang kuncu, budiman Mengutamakan kebutuhan seng perut Tak pernah memperdulikan pengelihatan seng mata Dan dia memilih yang benar membuang yang susat Tio Li Hoa adalah seorang putri pembesar Seorang bangsawan-bangsahan yang semenjak dulu mengutamakan pelajaran sastra dan silat Biarpun ayah Tio Li Hoa, yaitu Tio Chiang Kun Telah terpikat dan terbujuk oleh penjajah mancu sehingga sudi menghamba kepada pemerintah penjajah ini Namun dia tidak melupakan pendidikan untuk dua orang putrinya Karena ini, Li Hoa juga Termasuk seorang gadis yang pandai dalam hal sastra Tentu saja ia pernah membaca sajak yang dinyanyikan oleh Hon Sin tadi Diam-diam ia merasa dirinya tersindir dan tidak bijaksana Maka ia mendongkol sekali Betapapun juga ia harus memuji pandainya pemuda ini bernyanyi Dengan suara yang nyaring dan empuk serta dapat menjadikan sajak keramat dari agamatu itu Menjadi nyanyian yang enak didengar Orang suci ya, kau tahu apa? Menyindir-nyindir orang dengan tok tik hing ayat ke-12 Kau kira aku tergila-gila oleh harta peninggalan dalam surat wasiat licu seng? Huh, bodoh! Orang tuaku sendiri kaya raya Apakah orang yang sudah berenang di air masih kehasan dan minta hujan Hon Sin mendongkol? Kau ini benar tidak memandang mata padaku, nona Selalu menyebutku orang secia, bocah secia, benar-benar tidak enak didengarnya Melakukan perjalanan bersama apa sih enaknya mau tidak mau Li Hoa tersenyum juga mendengar romelan ini Akan tetapi ia tetap ketus ketika berkata Habis, apakah aku harus menyebut kau tuan muda? Ataukah kakanda? Atau tuan besar sambil tunduk melihat jalan yang dilalui kakinya dan merabah-rabah dagunya dengan tangan kiri Hon Sin berkata Hmm, sebutan tuan muda atau tuan besar terlalu menghormat Sebutan kakanda terlalu mesra Ia berpikir sebentar Lalu berkata, nona Tio, setelah kita melakukan perjalanan bersama Sudah sepatutnya kalau kita ini mengaku sebagai saudara Kalau bukan saudara, bagaimana bisa melakukan perjalanan bersama? Kalau orang lain mendengar bahwa kau menyebutku kakak dan aku menyebutmu adik Tentu tidak akan ada yang mencelanya Perduli apa dengan orang lain? Aku tidak suka menjadi adikmu Bukankah kau sudah mempunyai adik, yaitu beng wajah Hon Sin berseri? Kalau begitu, biarlah kau jadi encih, kakak, dan aku menjadi adik Cih, tak tahu malu Kau kira kau ini masih kanak-kanak Kau lebih tua dari aku Mana bisa jadi adikku Hon Sin merasa bahwa Habis daya Dia seorang pemuda terpelajar dan menurut kitab-kitabnya Amat tidak sopan seorang pemuda dan seorang gadis Yang tidak ada hubungan apa-apa melakukan perjalanan bersama Habis bagaimana akhirnya ia bertanya Kau tidak mau disebut orang atau bocah sucia Biarlah sekarang ku sebut namamu saja kalau memanggil Dan kau pun boleh menyebut namaku Dengan demikian orang akan menganggap kita sahabat-sahabat baik Sahabat-sahabat baik Kok begitu? Masa sahabat baik seorang laki-laki dan seorang wanita Ruel kau? Apa kau tidak mau dianggap sebagai sahabat baikku ehm? Tentu saja, tentu saja Nah sudah, jangan banyak Ruel Kalau kau mau, aku menyebut kau Hon Sin begitu saja Dan kau menyebut aku Li Hoa Kalau tidak mau, aku boleh menyebutmu bocah sucia Monyet sucia atau apa yang ku suka Kau mau apa? Hon Sin tidak dapat membantah lagi dan terpaksa menerima keputusan ini Ia mendongkol melihat sikap yang galak, ketus dan mau menang sendiri dari gadis ini Sebetulnya ia suka kepada Li Hoa dan kalau gadis ini mau bersikap lunak dan manis sedikit saja tentu ia akan merasa senang melakukan perjalanan ini Maka ia tidak mau pedulikan lagi kepada gadis itu dan di sepanjang jalan ia bernyanyi-nyanyi saja atau bercakap-cakap dengan si Awong Karena didiamkan saja, kadang-kadang disindir dalam nyanyian, Li Hoa mendongkol juga Kulihat si Awong monyetmu itu lebih pintar daripada tuannya Benar-benar aneh, benar-benar mengherankan Tentu saja Hon Sin mendengar ini, namun dia diam saja, pura-pura tidak mendengar Seekor monyet sudah dapat menghadapi serangan-serangan perempuan hina dari Bokian Teng Benar tidak mengecewakan menjadi binatang peliharaan keluarga Chia di Minsan yang terkenal sebagai keturunan gagah perkasa Akan tetapi cuan mudanya, hem, seorang kutub buku yang bisa bernyanyi membaca sajak Lemah dan tidak becus apa-apa kembali Hon Sin diam-diam, malah membaca sajak untuk menjawab cela-celaan ini Kembali ayat-ayat tok tik hing, langit dan bumi itu abadi karena hidup bukan untuk diri sendiri Seorang kuncu menaruh diri paling belakang karenanya menjadi paling depan Karena ia menyampingkan diri sendiri maka ia selamat terpelihara Karena tidak mementingkan diri pribadi maka ia dapat menyempurnakan pribadinya Tiba-tiba Li Hoa tertawa Ia anggap pemuda ini lucu, juga menjengkelkan Hai hai, kau anggap dirimu sendiri sebagai kuncu? Budiman terpaksa Hon Sin menjawab Tidak ada yang mengaku diri sebagai kuncu, hanya setuju akan sikap seorang kuncu dan karenanya berusaha meniru jejak langkahnya Ha, kau memang seorang kuncu Ah, hebatnya Biar sekarang kau memakai nama julukan Bulim Kuncu, Seng Budiman dari Rimba Persilatan Bagus, bagus Hon Sin diam saja Keduanya melanjutkan perjalanan dengan mengbisu Keadaan yang sunyi ini tidak menyenangkan hati Hon Sin Akan tetapi pemuda ini sudah mahir menguasai perasaannya Maka pada wajahnya yang tampan tidak nampak tanda sesuatu Sebaliknya, Li Hoa tidak kuat menahan Memang melakukan perjalanan berkawan akan tetapi berdiam-diam saja amat melelahkan dan menjemukan Akhirnya setelah beberapa lama diam saja, gadis ini mulai bicara pula Tadinya melihat kau duduk sekuda dengan Leng Nio, kemudian menginap di rumah Ho Kong Chu Ku anggap kau, ya Hon Sin mendesak karena ucapan yang tidak diselesaikan itu menggatalkan hatinya Ku anggap kau metu keranjang, ku sangka seorang pemuda hidung belang yang menjemukan Hatiku panas bukan men, lo kenapa panas? Apa sangkut pautnya dengan kau mengenai perbuatan ku Hon Sin memotong cepat? Merah wajah Li Hoa Karena, aku benci melihat laki-laki metu keranjang Hem, apa kau tidak anggap Leng Nio itu cantik? Genit dan menarik memang dia cantik Tapi apa hubungannya dengan aku? Cantiknya sendiri, tidak sangkut pautnya dengan aku Biasanya laki-laki tergila-gila oleh kecantikan wanita Hem, tapi aku salah duga Kau bukan laki-laki moda Ho Kong Chu, terima kasih Ya, kau bukan pemuda sembarangan Kau, kau bulim kuncu Li Hoa tertawa mengejek Kini mau tidak mau Hon Sin merengut, namun tetap tidak berkata apa-apa Makin gelihati Li Hoa Entah mengapa dia sendiri tidak mengerti, setelah dekat dengan pemuda ini Timbul kejenakaannya dan ia ingin selalu menggoda pemuda yang tak pernah marah ini Jalan mulai ramai orang karena mereka mendekati sebuah kota Ketika itu dari arah depan mendatangi tiga orang berpakaian pengemis Ketiganya membawa sebuah mangkok butut dan memegang sebatang tongkat Melihat tiga orang pengemis itu, tiba-tiba Li Hoa berjalan dekat sekali dengan Hon Sin Dan pemuda itu merasa betapa tangannya dipegang oleh sebuah tangan yang hangat dan halus Ketika ia melirik, bukan main herannya melihat bahwa yang memegang tangannya itu adalah Li Hoa Hatinya berderbar, ingin ia menarik tangannya akan tetapi takut menyinggung perasaan gadis itu Maka dibiarkan saja Lebih heran lagi dia ketika mereka bersimpangan dengan tiga orang pengemis itu Li Hoa berkata dengan suara keras, manis dan manja Koko, nanti dikota kau harus belikan sepasang sepatu baru untukku Tentu saja Hon Sin heran bukan main Tak mungkin gadis itu bicara kepada orang lain, tentu kepadanya Akan tetapi mengapa bicaranya begitu? Ia hendak bertanya, akan tetapi tiba-tiba tangan yang memegangi tangannya itu menggencet keras-keras Baiknya ia kuat sekali sehingga tidak berteriak kesakitan Kau main gila atau membadut, pikirnya Baiklah, aku layani Tentu saja, adikku yang manis Sedikitnya dua pasang ku belikan nanti jawabnya dan ia mengganen yang nona itu makin dekat Tiga orang pengemis itu sudah jauh tak kelihatan lagi dan tiba-tiba Li Hoa merenggut tangannya terlepas Mukanya merah sekali dan mulutnya merenggut Gila, kenapa kau gandeng-gandeng aku dan siapa minta dibelikan sepatu omelnya dengan suara marah? Han Sin mendongkol Ia mendorong Siang Wong turun dari pundaknya dan membentak Jalan sendiri kau Aku lelah jarang pemuda itu marah dan sekarang dia benar-benar kesal hatinya, merasa dipermainkan oleh Li Hoa Siang Wong sampai kaget Tadinya monyet ini melenggut ngantuk di pundak tuannya Sebetulnya yang gila kau atau kah aku? Yang mulai menggandeng tangan dan bicara tentang sepatu itu kau atau aku bantahnya dengan suara marah pula Eh, gadis itu tersenyum Makin mendongkol hati Han Sin Li Hoa, kalau kau selalu mempermainkan aku Lebih baik kita berjalan saling berjauhan atau mengambil jalan masing-masing Han Sin, kau tidak bisa membedakan orang bersandiwara atau bersungguh-sungguh Kau tidak melihat tiga orang pengemis tadi? Aku tadi sengaja berbuat begitu supaya mereka tidak mengenal kau dan aku Baru sekarang Han Sin mengerti Hem, begitukah? Siapa sih mereka itu? Kenapa kau kelihatan takut-takut? Kau begini liai, SSSTTT Sudahlah Belum waktunya kau ketahui hal itu Mari kita lekas memasuki kota dan mencari warung nasi Perutku lapar sekali Kota yang mereka masuki itu berada di tepi sungai Fen Ho Sungai yang menjadi anak sungai Wong Ho Kota itu sudah termasuk kaki pegunungan Luliyang San Li Hoa segera memilih sebuah rumah makan yang teratur dan bersih tempatnya Agaknya pelayan-pelayan rumah makan sudah mengenal nona ini Buktinya sikap mereka amat hormat dan ramah tamah Diam-diam Han Sin mengagumi nona ini yang menghadapi pelayanan penuh hormat itu Bersikap tenang dan agung sebagaimana layaknya seorang putri bangsawan Dengan suara halus tapi berpengaruh nona ini memesan masakan-masakan yang aneh-aneh bagi pendengaran Han Sin Cepat pula pelayanan mereka Sebentar saja hampir sepuluh macam masakan yang masih panas dan berbau harum lezat tersedia di depan dua orang muda itu Membuat Han Sin timbul seleranya dan perutnya yang sudah lapar menjadi makin lapar Segera keduanya makan tanpa banyak cakap lagi Hem, kalau Eng Roy berada di sini dan makan bersamaku, alangkah akan senangnya Begitu memikirkan adiknya, tiba-tiba leher Han Sin terasa seret dan nafsu makannya berkurang banyak Li Hoa yang bermata tajam tentu saja dapat melihat ini Eh, ayo makan! Sudah dipesan, untuk apa kalau tidak dimakan? Ayo sikat saja, mana kegembiraan mu Han Sin menggunakan sumpitnya mengambil sepotong daging ikan yang gemuk Makan daging itu dan menarik napas panjang Enak sekali makanan ini, sayang adikku tidak turut menikmatinya Hem, kembali kau teringat kepada adikmu Agaknya bukan main besarnya cinta kasihmu terhadap adikmu Di Eng itu, dialah satu-satunya orang yang paling ku cinta di dunia ini Kata Han Sin sambil menyodorkan sepotong bakso kepada si Awong yang ikut pula makan sambil duduk di atas bangku di sebelah kiri pemuda itu Senang betul menjadi dia, kata Li Hoa perlahan Eh, kenapa, ada yang menyayangnya, Li Hoa, apakah, apakah tidak ada orang yang menyayangmu ketika gadis itu menggeleng kepala, Han Sin membantah Aku tidak percaya Masa seorang seperti engkau ini tidak ada yang menyayang? Tak mungkin, tak mungkin, Li Hoa memandang tajam Kenapa tidak mungkin? Aku seorang yang kasar, galak dan tidak mau mengalah Orang-orang benci kepada aku, bahkan ayah selalu cocok dengan aku dan ibu Tiba-tiba gadis itu menghentikan kata-katanya Agaknya teringat bahwa tidak semestinya ia bicara tentang keluarganya kepada pemuda yang baru saja dikenalnya ini Pada saat itu terdengar suara nyaring dari pintu luar Kami manusia-manusia kurang makan pakai mohon dikasihani Wajah Li Hoa berubah, tapi ia tidak menengok Melanjutkan makan Han Sin menengok dan melihat tiga orang pengemis yang bertemu di jalan tadi ternyata telah berdiri di depan pintu Metul, tiga orang pengemis itu semua ditujukan ke arah dia dan Li Hoa Seorang pelayan cepat datang menghampiri dan membentak Ada tamu sedang makan, jangan ganggu Kalian tunggu di luar saja kalau hendak minta sedekah akan Tetapi tiga orang pengemis itu tidak memperdulikannya Malah kini ketiganya melangkah maju tiga tindak mendekati meja Han Sin Chuan dan Nona muda harap menaruh kasihan kepada kami bertiga Mohon derma untuk menyembayangi roh lima orang kawan kami yang mati kelaparan di Chinan Kata pula seorang di antara mereka Seorang kakek yang berjenggot seperti kambing bandot Kembali wajah Li Hoa menegang Akan tetapi Nona ini masih siam saja Dan Han Sin melihat dengan jelas betapa Nona itu kelihatan gelisah dan takut-takut Timbul rasa jengkelnya terhadap para pengemis Memang sudah selayaknya mereka minta bantuan dari orang-orang mampu Akan tetapi kalau mereka benar-benar melanggar aturan Mana ada orang minta bantuan begini mendesak dan tidak menanti sampai orang habis makan Lebih-lebih jengkelnya ketika pengemis kedua yang hidungnya pesek Tiba-tiba meludah ke lantai dengan suara keras Ia juga kaget sekali melihat betapa air ludah itu ketika mengenai lantai Membuat lantai itu berlubang Ah, kiranya mereka ini orang-orang berilmu yang menyamar sebagai pengemis-pengemis Pikirnya Ia teringat akan suhunya Tiong Mokai yang juga selalu berpakaian pengemis dan juga memiliki kepandaian Menyemburkan arak sebagai senjata ampuh Nona, kami tiga orang kakek jembel sudah sabar menanti Kata pula si jenggot kambing Li Hoa minum araknya, lalu ia memutar tubuhnya di atas bangku Aku ada urusan penting, tidak ada waktu melayani kalian Kalau ada urusan, datang saja di rumah Urusan di Cinaan ada ayah yang membereskan, kalian kesanalah Heran sekali, suara Nona ini terdengar sabar dan mengalah Hansin senang dan menganggap alasan ini tepat biarpun ia tidak tahu akan urusannya Akan tetapi kakek jembel yang meludah tadi berkata Suaranya parau seperti suara burung gagak Sudah berjumpa dengan Nona di sini, itu berarti rejeki kami Kalau kami lewatkan, bukankah itu berarti kami tidak menerima datangnya rejeki? Nona yang baik, marilah kau bawa kami ke rumahmu agar ayahmu mau berbaik hati memberi sumbangan Hansin makin mendongkol Biarpun ia belum meluas pengetahuannya tentang keadaan di dunia Kang O Ia merasa tiga orang kakek ini sengaja hendak memaksa Mungkin hendak menawan Li Ho A Ia lalu bangkit berdiri dan berkata Kalian bertiga ini apa-apaan? Minta sedekah kok memaksa? Nonamu tidak ada waktu, perlu mencari sepatu Pergilah kalian dari sini dan jangan ganggu kami Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong uang perak Nih, sedekah kok kakek berjenggot kambing menerima uang itu lalu, melemparkan uang perak itu keluar Hansin terkejut dan mulai marah Benar-benar keret pengemis yang aneh dan terlalu sekali, pikirnya Aha, kalian tidak mau uang Agaknya sudah lapar sekali Nah, terimalah sisa masakan-masakan ini Ia memberikan beberapa mangkok makanan dari atas meja Tiga orang pengemis menerima masing-masing semangkok lalu, melempar lagi isi mangkok keluar Tanpa menoleh mereka melempar isi mangkok yang terbang keluar pintu sampai mangkok-mangkoknya menjadi kosong Lalu berbareng mereka melemparkan mangkok kosong ke atas meja Aneh mangkok-mangkok itu berputaran di udara dan turun ke atas meja tanpa mengeluarkan suara Terima kasih atas kemurahan hati cuan muda Biarpun perbuatan mereka itu menunjukkan kepandayan yang liai Namun Hansin menjadi semakin gemas Hem, kalian tidak suka daging? Mungkin yang kalian cari adalah tulang-tulang dan sisa kuah Terimalah secara sembarangan Ia menyapu tulang-tulang di atas meja dengan tangan Kemudian dengan kaku dan seperti orang marah-marah Ia menuang kuah-kuah panas dari mangkok ke arah tiga orang pengemis itu Nihoa kaget sekali menyaksikan kesembronoan Hansin Jangan tanda seru cegahnya Akan tetapi kuah-kuah panas telah disiramkan dan tiga orang kaget itu tentu saja hendak mengelak Selaka bagi mereka, secara aneh sekali tulang-tulang dan duri-duri ikan menyambar Dan dengan tepat mengenai jalan darah di kedua pundak mereka Membuat mereka tak mampu bergerak dan mandah saja kepala mereka disiram kuah panas sampai kuah itu membasahi muka Hal ini benar-benar mengejutkan hati Nihoa yang tidak menyangka sama sekali bahwa tadi diam-diam Hansin mengerahkan tenaga dan menggunakan tulang dan duri ikan untuk menyerang dengan gerak tipu dari ilmu saktiloh Aihui Kiam Tiga orang kaget itu pun terkejut bukan main Mereka tadi mencoba untuk mengerahkan lewakang Namun serangan tulang-tulang kecil itu terlampau kuat sehingga sebelum mereka sempat mencegah Jalan darah mereka sudah tertotok Membuat mereka tak mampu bergerak dan terpaksa menerima siraman kuah-kuah panas Hansin pura-pura kaget dan menyesal Ah, tadi kalian memperlihatkan kepandaian, kenapa sekarang benar-benar menerima siraman kuah? Celaka, aku membuat pakaian kalian kotor saja Harap kalian maafkan dan suka pergi jangan mengganggu kami Sambil berkata demikian, dengan muka sungguh-sungguh ia menghampiri mereka dan menepuk-nepuk pakaian mereka di punggung dan pundak yang basah oleh kuah Kelihatannya saja ia membersihkan pakaian para pengemis, sebetulnya ia mengerahkan tenaga dan membebaskan totokannya Tiga orang kakek itu memandang tajam kepada Li Hoa, lalu mendelik ke arah Hansin dan tanpa berkata apa-apa lagi mereka mengeloyor pergi, keluar dari rumah makan itu Li Hoa bengong Aneh sekali, katanya dengan muka pucat Hansin, kau tidak tahu betapa berbahayanya mereka itu Entah mengapa mereka tiba-tiba mengundurkan diri Benar-benar Tian masih melindungi kita, Li Hoa, mereka itu siapakah dan mengapa agaknya memusuhimu akan Tetapi, Li Hoa cepat membayar ruang makanan dan mengajaknya keluar dari rumah makan itu Nanti ku ceritakan, katanya pendek Hansin menggandeng tangan Xiaowong dan ia mengikuti ona itu keluar dari rumah makan Diam-diam bersyukur bahwa mudah saja dia tadi mengusir pengemis-pengemis yang hendak membuat kacau Bersyukur bahwa tidak terjadi peristiwa pertempuran hebat Berbahaya sekali, kata Li Hoa setelah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sungai Fen Ho Mereka itu adalah para pengemis tingkat 4 dari Sin Yang Kaipang, perkumpulan pengemis dari Sin Yang Mereka selalu menimbulkan kerusuhan dan baru-baru ini ayahku telah menghukum mati 5 orang pengemis-pengemis dari perkumpulan itu di Chin An Entah bagaimana agaknya mereka hendak membalas dendam kepadaku, takut kalau menghadapi ayah Agaknya nona ini berbicara terbatas dan singkat sekali Curang, kata Hansin Ayahmu yang menghukum mereka, kenapa kau yang diganggu Nona itu menarik napas panjang Hansin, kau berkelana seorang diri atau berdua dengan adikmu Kau tidak mengerti ilmu silat dan kau sama sekali tidak tahu menahu tentang keadaan Keng O Benar-benar berbahaya sekali, mereka menyeberangi sungai dengan perahu sewaan dan setiba mereka diseberang Li Hoa mengajak kawannya buru-buru melanjutkan perjalanan Lu Liang San sudah kelihatan dari sini, kita harus melakukan perjalanan cepat-cepat Siapa tahu adikmu sudah menanti di sana bersama Bok Kian Teng Mendengar ini Hansin kelihatan girang sekali akan tetapi sedaliknya Li Hoa selalu mengerutkan keningnya Nona ini maklum betul bahwa biarpun perjalanan sudah dekat Bahayanya makin besar dan ia diam-diam khawatir sekali Dia sendiri memiliki kepandaian dan kiranya tak usah takut tertimpa malapetaka Kepandaiannya cukup dan biarpun tadi diganggu tiga orang pengemis Andai kata terjadi pertempuran kiranya ia masih akan menang Akan tetapi bagaimana kalau orang-orang Keng O mengenal Chia Han Sin dan menangkapnya untuk mendapatkan surat wasiat? Inilah yang menggelisahkan hatinya Dia tadi memang sengaja berlaku lemah dan mengalah terhadap orang-orang Sin yang kaipang Bukan karena takut, melainkan semata metu karena khawatir kalau-kalau Han Sin dikenal orang Kekuatiran hati Li Hoa ternyata terbukti Baru beberapa kali mereka meninggalkan pantai sungai Fenho Tiba-tiba mereka mendengar seruan dari belakang Orang-orang muda di depan, berhentilah seruan itu terdengar perlahan seperti diteriakan orang dari jauh Akan tetapi terdengar jelas sekali Li Hoa mengerti bahwa orang yang berseru mempergunakan ilmu mengirim suara dari jarak jauh Ketika ia menoleh, betul saja ia melihat empat orang kakek yang datang dengan cepat sekali mengejar mereka Tak perlu lagi melarikan diri, pikirnya Ia bersikap tenang padahal hatinya gelisah, memikirkan bagaimana ia harus melindungi Han Sin Menyuruh pemuda itu pergi, bersembunyi, tak mungkin lagi karena mereka tiba di tempat terbuka Di kaki gunung yang gundul dan hanya terdapat sawah-sawah kering di kanan-kiri jalan Tiga orang pengemis menjemukan itu, mengejar dan yang di depan itu bukan orang sembarangan, katanya kepada Han Sin Pemuda ini mendongko Mereka benar-benar tak kenal aturan, katanya Mendengar nada suara Han Sin Si Awong melompat turun dan mengeluarkan suara menantang sambil memandang ke arah empat orang yang datang seperti terbang cepatnya Betul dugaan Li Hoa Hati Li Hoa Ia terkejut melihat tongkat yang pendek itu dan mangkok emas Selaka, pikirnya Kiranya yang datang adalah ketua dari Sin Yang Kaipang sendiri Heran dia mengapa ketua yang biasanya berada di Sin Yang ini tahu-tahu muncul di sini Ia tanpa banyak cakap lagi ia mencabut pedangnya dan menanti dengan waspada Tiga orang pengemis itu ketika berhadapan dengan Li Hoa dan Han Sin memandang dengan mata mendelik, terutama kepada Han Sin Sebaliknya pengemis tua yang memegang tongkat pendek dan bertubuh tinggi kurus itu menjura sambil tertawa Hebat, murid-muridku yang bodoh telah mendapat pengajaran jiwi yang muda Benar-benar mengagumkan sekali bagaimana zaman sekarang yang muda-muda mengalahkan yang tua Sayang seribu sayang, bakat-bakat yang baik tersesat dan menerima menjadi kaki tangan penjajah kakek itu menarik napas panjang dan kelihatan benar-benar menyesal Diam-diam Han Sin merasa suka kepada kakek ini dan dari ucapannya dapat diduga memiliki jiwa patriotik Dengan pedang melintang di depan dada dan sikapnya gagah, Li Hoa berkata kepada kakek ini Kalau aku tidak salah, Lo Eng Hiong adalah ketua dari Sin Yang Kaipang Aku yang muda tidak ada urusan dengan Lo Eng Hiong maupun dengan Sin Yang Kaipang Kalau Lo Eng Hiong mau bicara tentang negara, bukan urusanku Kalau mau bicara tentang lima orang anggau tamu di Sin An bicaralah dengan ayahku Kenapa orang-orangmu mendesak aku yang muda kakek pengemis itu tertawa bergelat Hahaha, Tio Syocia benar-benar pandai bicara dan bermata awas Memang benar aku Kui Kong yang memimpin Sin Yang Kaipang Ayahmu seorang perwira yang pandai, sayang menghambakan diri kepada pemerintah penjajah Kau sebagai putrinya, setelah bertemu dengan para pembantuku seharusnya dengan baik-baik ikut untuk mengemukakan pembelaan dirimu di depanku Akan tetapi kau malah menghina mereka Hem, sebagai murid Cao Atung Sin Kaipang kau tentu memiliki ilmu silat yang baik Dan pemuda ini siapakah? Aku belum mendengar Tio Chiang Kun mempunyai seorang mantu, merah wajah Li Hoa Apalagi kalau ia teringat akan ucapannya sendiri kepada Han Sin untuk membelikan sepatu Dan ucapan ini didengar oleh tiga orang pengemis itu Ia menjadi marah dan menjadi ketus Dia ini sahabatku dan lebih-lebih tidak ada urusan dengan kaum Sin Yang Kaipang Harap Long Hiong jangan mengganggu kami dan biarkan kami pergi Haha, nona merendahkan diri Setelah berani menghina kawan-kawanku, tentu berani menghadapi lohu Gerakan pedangmu, hendak kulihat sampai di mana lihainya ilmu silat murid Cao Atung Sin Kaipang Kakek itu lalu menggerakan tongkatnya yang pendek dan terdengar suara angin menderu Tanda bahwa tenaganya amat besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.